Pemirsa warga Kampung Sukatani, Desa Agarmanah, Kecamatan Padalaran, Kabupaten Bandung Barat, berusaha tegar saat rumah sederhananya tertimbun akibat terjangan longsor, sebuah tebing yang terjadi pada selasa malam lalu. Longsor yang diduga akibat tersumbatnya, gorong-gorong saluran air di Jalan Tol Purbalenyi, km 118 ini, mengakibatkan 10 rumah warga rusak parah, dan 80 rumah yang dihuni 150 jiwa, terpaksa diungsikan lantaran khawatir terjadi longsor susulan. Jajang adalah salah satu dari 10 warga yang rumahnya mengalami rusak parah akibat terjangan longsor sebuah tebing yang terjadi di Kampung Sukatani, Desa Agarmanah, Kecamatan Padalaran, Kabupaten Bandung Barat, pada selasa malam lalu. Rumahnya yang baru ditempati setahun terakhir ini, lenyap akibat terjangan longsor saat kejadian. Hingga Sabtu pagi, jajang dibantu petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat berupaya menyisir barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saat kejadian, pria yang berprofesi sebagai ojek konvensional ini, bersama istri dan anak bungsunya tidak sempat menyelamatkan satu barang pun di rumahnya, kecuali pakaian yang dikenakannya. Bahkan uang 10 juta rupiah yang rencananya akan digunakan untuk menikahkan anaknya pun, ikut raib tertimbun material longsoran tanah. Kini ia bersama keluarganya terpaksa harus mengungsi ke tempat saudaranya. Pas di dalam hujan, kemuruh gitu, pas lihat di belakang tanah jalan, melumpur gitu, saya gak sempat bawa barang-barang. Sempat lari, saya keluar, anak saya, saya pas kesudaraan di atas, langsung rumah saya tiba-tiba roboh. Timbun habis, barang-barang sempat dibawa ke mani baju ini. Warga terdampak pun berharap adanya bantuan dari pemerintah atau pihak terkait untuk perbaikan rumah mereka yang hancur.